Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Dan dalam tempoh yang tersingkat-tingkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Ata. Naskah Proklamasi Tulisan Tangan Soekarno Selesai dirumuskan jam 3 pagi oleh Insinyur Soekarno, Mohamad Hatta, Soekarni Kato di Wirio, Ahmad Subarjo, dan Mohamad Ibn Sayuti atau Sayuti Melik. Naskah Proklamasi Klat atau Naskah Proklamasi Tulisan Tangan Soekarno sempat dibuang di keranjang sampah. Karena dianggap tidak diperlukan lagi, apalagi kemudian diketik dengan mesin ketik oleh Sayuti Melik. Untungnya, Naskah Proklamasi Tulisan Tangan tersebut diambil dan disimpan oleh Burhanuddin Muhammad Diyah atau BM Diyah. Sebagai dokumen pribadi selama 47 tahun hingga akhirnya diserahkan kepada Presiden Soeharto pada 19 Mei tahun 1992. Sebagaimana tercantum dalam asib pernyataan penyerahan Naskah Konsep Proklamasi yang senada dengan? Apa yang disampaikan Humas Sekretariat Kabinet yang dipublikasikan pada 18 Agustus tahun 2021? Penyerahan tersebut didasarkan bahwa Naskah asli proklamasi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan berguna untuk meluruskan sejarah. Awalnya, Hotel Des Indes yang kini menjadi pertokohan Duta Merlin diputuskan sebagai lokasi utama perumusan Naskah. Proklamasi rencana tersebut berubah karena pihak Des Indes keberatan jika rapat harus sampai tengah malam. Lalu, pilihan pun jatuh kepada rumah petinggi Jepang, Laksamana Maeda yang pro dengan perjuangan kaum bumi putera. Dan bersedia menjamin keamanan tim perumus sebab serdadu Jepang tidak akan berani mengusik petingginya. Setelah selesai, Bung Hatta tak lantas memilih langsung pulang istirahat. Ia justru memilih untuk memberikan misi khusus kepada pejuang kemerdekaan, khususnya BM Diyah. Bung Hatta menganggap, Pers dapat memiliki peran utama untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru tanah air. Sebelum kami pulang semuanya, aku berpesan kepada beberapa orang pemuda yang masuk golongan pers, terutama BM Diyah. Saudara-saudara sehari-harinya sudah bekerja keras tetapi saudara harus meneruskan pula dengan giat pekerjaan baru. Ia itu memperbanyak teks proklamasi itu dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia sedapat-dapatnya. Saudara yang bekerja di kantor dome, kawatkan sedapat-dapatnya berita proklamasi itu ke seluruh dunia yang dapat dicapai. Terang Bung Hatta dalam buku Mohamad Hatta memoyer tahun 1979. BM Diyah pun menerima misi khusus Bung Hatta kemudian bergerak menuju ke percetakan Siliwangi. Di pesenongan pada dini hari, awalnya pengawas percetakan enggan meladini BM Diyah. Namun, setelah pengawas percetakan membaca naskah tersebut, semangat kemerdekaan muncul dan menghilangkan kantuknya. Pengawas percetakan pun bergerak cepat, ia menyusun berita terkait teks proklamasi. BM Diyah meyakinkan pengawas percetakan bahwa ia membutuhkan kira-kira seribu lembar selebaran. Kemudian, pengawas percetakan bekerja dengan cekatan dan hasilnya. Selebaran berita proklamasi Indonesia berhasil disiapkan tanpa meminta bayaran. Hasil ketakan itu lalu didarkan desa Antero Jakarta, kemudian diperbanyak hingga pelosok negeri. Misi dari Bung Hatta pun diselesaikan dengan baik, sekalipun BM Diyah harus membayar mahal. Karena misi tersebut membuatnya tidak dapat hadir pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Pegangsaan Timur 56, selain itu, tidak ada yang memberitahu BM Diyah bahwa rencana proklamasi yang semula di lapangan Ikada Batal dan berpindah lokasi. Mengelilingi sebagian kota, dimulai dengan Jalan Nusantara Sekarang sampai Keprapatan dan lain-lain di sekitar Gambir, menyebari selebaran proklamasi. Cerita BM Diyah dalam buku catatan BM di tahun 2018. Karena jasa, perjuangan, pengalaman, dan kompetensi yang ia miliki, BM Diyah pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Cekoslovakia tahun 1959 sampai tahun 1962, Inggris tahun 1962 sampai tahun 1964, dan Thailand tahun 1964 sampai tahun 1966. Kemudian BM Diyah pun dipercaya sebagai menteri penerangan dan informatika pada tahun 1966 sampai 1968. Kembali lagi ke naskah asli atau naskah klat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah diserahkan kepada Presiden Soeharto 19 Mei tahun 1992, naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno tersebut diserahkan kepada ASIP Nasional Republik Indonesia atau ANRI di tahun yang sama. Tahun 1992, penyerahan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Murdiwono kepada ANRI. Demikianlah cerita terselamatkannya kertas lusuh naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. Meskipun belum didobatkan sebagai pahlawan nasional, jasa BM Diyah amat besar untuk negeri ini. Siapa yang setuju jika BM Diyah dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Jika terdapat koreksi atau informasi tambahan terkait topik kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.